Bahwasannya, hari-hari ini kita banyak kehilangan berkahnya langkah-langkah menuju ke majlis ilmu. Ketika Nabi SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab jalan tempuhannya itu, Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga, maka sungguh berharga kita semua yang masih meluangkan waktu untuk hadir ke majlis ilmu. Dengan langkah-langkah yang kadang tidak mudah, dengan tempuhan-tempuhan yang kadang harus melewati berbagai macam penghalang. Tetapi sungguh inilah amal para salafus salih yang menjadikan ilmu bagi mereka berkah. Bagaimana mereka tidak ragu berjalan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis yang mungkin isi matanya sebenarnya telah mereka ketahui. Kita duduk di majlis ini, semoga bagian dari meniti jejak itu untuk menadah berkah seluas-luasnya dari majlis ilmu. Gejala hilangnya berkah dari ilmu itu misalnya kita temukan karena kita ini sekarang begitu dimudahkan untuk mengakses berbagai kajian. Mungkin antum semua ngaji itu kadang-kadang dengan menggeletak di tempat tidur, buka gadget, buka Youtube, cari Ustadz yang paling disukai, lihat tema yang paling dikehendaki, berbaringnya sambil kaki disilangkan, bantalnya ditinggikan, handphonenya dipegang dengan tangan, kalau sudah ngantuk, geblak, kena wajah gitu. Di mana indikasi hilangnya berkah itu di komentar-komentarnya. Kajiannya bagus, yang menyampaikan seorang faqih, diberikan dengan penyampaian yang menarik, tetapi komentar di bawahnya, satu sama lain pro dan kontra, saling menjelekkan, saling merendahkan, menuduh buruk kepada saudara sendiri, mengata-ngata yang jelek kepada orang lain. Ada yang hilang dari keberkahan ilmu, karena kita tidak lagi tekun untuk menempuh jalannya. Bukan berarti ngaji di Youtube, tidak boleh. Bukan berarti ngaji di internet, tidak boleh. Tetapi memang, itu semua hendaknya tidak menghalangi kita di berkahnya, melangkah, apalagi antum antuna semua insyaAllah, berkenan hadir di Masjid Istiqlal pada hari ini. Semoga duduk kita semua termasuk taman, di antara taman-taman syurga. Yang dalam sabda Nabi SAW, Yang berkumpul di dalam Masjid Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isi kitab Allah di antara mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala curah-curahkan rahmat untuk mereka. Mudah-mudahan rahmat Allah semuanya dicurahkan kepada kita. Seratus bagian yang sempurna. Kalau satu bagian dibuka oleh Allah untuk seluruh makhluk, dari awal zaman sampai akhirnya. Kalau 99 bagian dikhususkan oleh Allah, untuk orang yang beriman dan bertakwa, maka mudah-mudahan ini ikhtiar kita menjemput keseluruhan rahmat Allah yang maha sempurna. Wahafat semua malaikat dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya di atas kita semuanya. Memohonkan ampunan, rida, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan beranjak mereka dari sisi Allah setelah melaporkan nama-nama kita, sebelum rida akan janji anugerah Allah bagi kita yang telah dinaunginya. Mudah-mudahan sakinah ketentraman yang menjaga kita dari dosa-dosa. Ketentraman yang semakin membuat kita nyaman di dalam berketaatan. Ketentraman yang semakin membuat hidup kita terasa surga sebelum surga. Dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Agar kita semuanya menjadi makhluk-makhluk yang lebih terkenal di langit daripada di bumi. Yang dikenali oleh yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum manusia mengetahui siapa kita. Karena ada begitu banyak orang-orang yang dikenal di dunia tetapi tidak dikenal oleh makhluk-makhluk mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkenal di bumi tapi asing di langit. Sungguh kita berlindung dari yang sedemikian. Kalaupun kita diuji dengan kemasyuran, dengan popularitas di dunia. Mudah-mudahan itu tidak menghalangkan sebuah anugerah dari Allah untuk senantiasa diberikan kemasyuran di langit, dirindukan oleh syurga, dirindukan oleh pintu-pintu syurga. Terima kasih telah menonton!